Dulu ada seorang anak burung ngaji yang masih kecil, tidur di dalam air selama 3 hari berturut-turut. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah anak kecil itu memiliki karomah? Dan siapakah anak kecil itu? Kita akan bahas di sini. Sebagaimana anak kecil biasanya jelas saja bermain sambil berteriak-teriak, berlari-lari adalah hal yang biasa dilakukan. Setiap hari, ketika sang ayah sedang mengajar murid-muridnya, si anak kecil itu selalu bermain dengan gembira. Namun entah mengapa kali ini sang ayah benar-benar marah dan terganggu karena tingkahnya. Saking marahnya sang ayah, membuat sang ayah membentaknya, dan ia sangat ketakutan hingga berlari keluar rumah. Namun hal yang membuat cemas, sudah hampir 3 hari, si anak kecil itu tak pulang-pulang juga. Sedangkan orang tua dan para warga sudah terus-menerus mencari anak itu sejak hari pertama, namun belum juga ditemukan. Ishak tangis orang tuanya sangat pecah, apalagi sang ayah begitu menyesali. Isu demyo isu dan duga-dugaan dari beberapa warga mulai bermunculan. Ada yang berkata, jangan-jangan diculik. Namun, salah satu warga pun menemukan anak itu. Ia menemukannya di sungai. Ia melihat, anak itu berselimut sarung. Sang ayah langsung bertanya, kamu serang apa di sini? Namun sang anak berkata, bahwa ia sudah 3 hari tidur di atas air sungai itu, karena takut pulang ke rumah. Semua orang bingung, mengapa anak kecil itu bisa tidur, bisa mengambang di atas air sungai itu. Terima kasih telah menonton!